Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024 Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 17 ayat 11b sampai dengan 19 Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapak yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang Aku datang kepadamu Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Shalom Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Injil hari ini Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19 Cinta Yesus kepada para muridnya tampak dalam doa kepada Allah Bapanya Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Yohanes bab 17 ayat 11 Yesus ingin kita bersatu dan hidup kudus Ia mengutus kita untuk mewartakan Injil Kabar gembira tentang kasih Allah Tapi, dunia ini tidak menyukai firman Allah Karena itu, kita mengalami banyak tantangan dan pertentangan Yesus sadar, ia akan meninggalkan dunia ini Dan para muridnya akan dibenci dunia Sebab firman Allah tidak disukai dunia Yesus berdoa agar Allah Bapak melindungi kita dari yang jahat Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia ini Tetapi agar kita tetap hidup di dunia ini Dan menjadi satu serta kudus Hari minggu lalu, baru saja kita merayakan hari komunikasi sedunia Tujuan dan kodrat komunikasi itu adalah Agar semua orang bersatu Kata, komunikasi, berasal dari kata latin Kum, artinya bersama-sama Dan, unum, artinya satu Jadi, komunikasi adalah proses bersama-sama menjadi satu Maka, semua alat dan media komunikasi haruslah kita pakai untuk menyatukan kita Dan bukan untuk memecah belah, menyebar fitnah atau hoax Alat dan media komunikasi juga, tidak boleh kita pakai untuk menyebarkan berita dan gambar yang tidak kudus Semoga kita dapat menjadi komunikasi yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!